Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan kabar kondisi para pemainnya dalam sesi latihan pedana usai menjalani libur panjang pada masa jeda FIFA Match Day. Skuad Maung Bandung sudah memulai kembali latihan pada hari ini, Selasa, 14 November 2023 pukul 8.30 WIB, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Dalam sesi latihan ini, ada empat pemain Persib yang terpantau absen, yakni Mark Anthony Klok, Edo Febriansah, Rahmat Irianto dan Daisuke Sato, yang sedang memperkuat tim nasional. Sedangkan pemain yang masih berlatih terpisah hanyalah, Rekirahayu. Setelah menjalani latihan, Bojan Hodak memastikan seluruh pemainnya dalam keadaan bugar dan semangat untuk menatap pertandingan di Pekan ke-20 Liga 1 2023 hingga 2024 melawan Dewa United, di Stadion Indomilk Arena pada Minggu, 26 November 2023 mendatang. Ini latihan perdana kami setelah liburan. Semua pemain mendapatkan istirahat yang bagus. Semuanya kembali dalam keadaan bugar. Jadi hari ini, kami berlatih sangat mudah, semua dalam keadaan bugar, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu pun berencana akan menggelar game internal kepada para pemainnya, untuk menjaga insting bermain di lapangan. Kami akan menggelar game internal. Kami akan membagi tim menjadi dua, jadi nanti 22 pemain akan menggelar pertandingan selama 90 menit, tuntas Bojan.